Pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih dulu dibanding dengan dalam negeri. Seperti yang berlangsung di gedung World Trade Center Kuala Lumpur atau WTCKL pada minggu 11 Februari 2024. Pemungutan yang ada di Kuala Lumpur diklaim jadi yang terbesar di luar negeri. Dikutip dari antara, ada 222 ribu lebih pemilih yang berada di Malaysia. Pemilihan umum di Kuala Lumpur itu yang terbesar untuk pemilihan umum luar negeri di seluruh dunia. Dengan demikian, kita berharap bahwa seluruh panitia pelaksana betul-betul siap untuk melayani antusiasme warga kita. Banyak jauh WNI di Malaysia membuat suasana pemungutan suara pada pemilu 2024 di Kuala Lumpur sempat tak terkendali. Puluhan ribu WNI bersikap agresif dan tidak menaati instruksi petugas maupun pihak berwenang. Rata-rata pemilih membanjiri TPS utama di WTC pada pukul 8 pagi. Namun hingga siang hari, puluhan ribu masyarakat Indonesia masih belum diperbolehkan untuk memilih. Dari pantauan di lokasi yang diterima kompas.com, hanya ada satu jalur terbuka di gerbang utama WTC GL menyebabkan para pemilih saling dorong untuk memasuki halaman gedung. Mereka juga terlihat berusaha menerobos pembatas sebelum disusul oleh pemilih lainnya. Bahkan beberapa di antaranya mencoba mendorong aparat menegak hukum saat pintu utama dan pembatas TPS dibuka. Mengomentari adanya keributan tersebut, Managing Director WTC GL Group Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim menjelaskan, yaknya hanya menyiapkan tempat serta mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh pihak KBRI. Salah satu WNI, Agus Priyatno, mengaku keadaan di lokasi menjadi tak terkendali karena rata-rata para pemilih bingung harus menuju kemana. Apalagi sebelumnya, pemungutan suara biasa dilakukan di gedung KBRI. Meski sempat tidak terkendali, namun masa pada akhirnya dapat terurai. Penyebab munculnya kerumunan dikarenakan banyak WNI yang ingin melakukan pencoblosan, namun namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. KBRI. 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 KBRI.